Hai, jumpa lagi bersama Mr. Ben dalam music lesson. Nah, kali ini kita akan practice a song with music instrument. Jadi, hari ini nanti kita akan memainkan satu lagu dengan menggunakan music instrument. Lagu apa? Ada salah satu lagu nasional dari Indonesia tentang pahlawan yang bernama Kartini. Jadi, lagunya itu adalah lagu Ibu Kita Kartini. Kalau kalian sudah bisa, kalian boleh nanti kalau kalian punya lagu lain, boleh latihan lagu lain ya. Tapi, untuk kali ini kita belajarnya lagu Ibu Kita Kartini dulu. Karena untuk basic, supaya semuanya bisa. Oke. Nah, sebelumnya kita mau review music lesson last week dulu ya. Yang pertama, itu adalah tangga nada. Scale atau tangga nada merupakan susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada. Mulai dari salah satu nada dasar, sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi dia kalau tersusun, susunannya berjenjang dari suatu sistem nada, itu disebut dengan tangga nada. Makanya dia kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan satu. Satu titik atas ya. Kalau dia satu, tiga, dua, empat, itu bukan tangga nada, itu namanya interval. Berbeda ya, antara tangga nada dan interval. Yang kita pelajari kali ini adalah tangga nada. Nah, tangga nada punya jarak. Ada macam-macam nanti tangga nada. Cuman yang kita pelajari di sini adalah tangga nada mayor. Jarak tangga nada mayor adalah Satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Jadi, jarak nada do ke re, satu, jarak nada re ke mi, satu, jarak nada mi ke fa, setengah, jarak nada fa ke sol, satu, jarak nada sol ke la, satu, jarak nada la ke si, satu, jarak nada si ke do tinggi, do oktav, setengah. Jadi, jarak tangga nada itu kita harus perhatikan juga, yaitu Satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Selanjutnya Tangga nada diatonis mayor Ada tujuh kres atau sharp Dan tujuh mol atau flat Tapi, yang kita pelajari Kita fokuskan dulu pada Tangga nada natural Tangga nada natural ini Adalah C major scale Atau tangga nada C mayor Nah, tangga nada C mayor itu Kan tadi kan kita sudah bahas Tangga nada itu adalah susunan nada Nah, tangga nada C mayor Susunannya adalah C sebagai do D sebagai re E sebagai mi F sebagai fa G sebagai sol G sebagai sol A sebagai la B sebagai si Dan C lagi sebagai do oktav Jadi, susunannya Dari tangga nada C mayor Tangga nada C mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C Oke Jaraknya juga ada di sini Jarak C ke D Satu D ke E Satu E ke F Setengah F ke G Satu G ke A Satu A ke B Setengah B ke C Setengah Kalian bisa lihat di slide ini Nada do ke re C ke D Itu adalah jarak dari Tangga nada C mayor Nah Ini adalah Tangga nada C mayor C D D E F G A B C Bunyinya seperti ini Descending Descendingnya Untuk mempermudah kalian mencari Misalkan kalian punya Keyboard Atau piano Lihat saja Di Sebelah kiri dari Dua toots hitam yang seperti ini Itu sudah pasti C Ya Di sebelah kiri dua toots hitam seperti ini ya Terima kasih ini juga dua toots hitam Di sampingnya adalah C Itulah tadi C mayor Ascending Dan Descending Sekali lagi ya Ascending dan Descending From the Low note to high note It calls Ascending From the high note to the low note It calls descending Okay Itulah tadi C mayor Lalu sekarang Kita akan practice with instrument One note One beat Jadi kita memainkan satu nada Dalam satu ketuk Ya Jadi seperti ini C atau do Itu sama empat ketuk Berarti seperti ini Begitu juga dengan nada re Nada mi Nada fa Nada sol Nada la Nada si Nada du Itulah Kita sing One note One beat Nah Selanjutnya Dari Note yang tertinggi Ke Note yang terendah Nada la Nada sol Nada fa Nada mi Nada re Nada du Tapi Kalian Harus tetap Memainkannya Dengan Jari yang baik dan benar Kalau di pianika atau keyboard Dia kan seperti ini ya Mainkan tangan nada Nah Memainkan Setiap nada One note One beat Juga harus Dengan jari yang benar Seperti ini Juga akhirnya Let me Itu tadi secara ascending Descendingnya seperti apa? Sama Kita harus menggunakan jari yang baik dan benar Contohnya seperti apa? Ingat ya pergerakan jarinya harus diperhatikan dengan baik Descendingnya sekarang Terima kasih telah menonton! Bisa Kita coba ya sekali lagi Mr. Ben akan memainkan ascending dan descendingnya Jadi kalian nantipun di rumah latihannya ascending dan descending ya Masih pada ingat kan ascending itu adalah memainkan dari note terendah sampai note tertinggi itu namanya ascending Sedangkan descending adalah memainkan nada dari note yang tertinggi menuju note yang terendah Sekali lagi ya Mr. Ben kasih contoh ascending dan descendingnya Ini Mr. Ben continue tidak pakai space ya Seperti ini contohnya Seperti ini contohnya Terima kasih telah menonton! Nah seperti itulah ascending dan descending dengan jari yang baik dan benar. Hai mungkin kalian pernah mencoba dengan satu jari seperti ini ya Nah itu salah jarinya notenya benar tapi jarinya salah kenapa kita praktis disini Mr. Ben masih tulisnya praktis ya karena itu kita latihan kan supaya jari-jari nya terbiasa memencet tools pada Pianika ini atau piano atau keyboard Hai ya jadi eh kalian latihan di rumahnya yang pertama itu scale aja dulu scale si major scale ya berarti seperti ini dan back ya terus yang one note one beat yang sebelum-sebelumnya juga jangan dilupakan seperti kalian praktis eh one note four beats kalian kan tahan hai 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 jangan dilupain itu tetap dilatih dari situ baru ke scale baru ke one note one beat supaya apa supaya jari-jari kalian ini terbiasa untuk memainkan pianika piano atau keyboard jadi tidak kaku jari-jarinya pada saat memainkan pianika atau keyboard tersebut Hai nah itulah tadi kita review kita tentang pelajaran last week yaitu tangga nada dan praktis with music instrument one note one beat Hai selanjutnya kita akan memainkan lagu Hai lagu ibu kita Kartini lagu ini diciptakan oleh W.R Supratman salah satu komponis atau pembuat musik eh dari Indonesia Indonesia nah Hai sebelum kita memainkan ke alat kita harus mencoba menyanyikannya terlebih terlebih dahulu Hai kan sebelum kita memakai instrumen Mr Ben sudah ajarkan kalian untuk berlatih vokal ya vokal dan notasinya juga dengan dengan mulut dulu dengan menggunakan vokal dulu tidak langsung menggunakan musik instrumen karena apa supaya apabila kita sudah bisa menyanyikannya kita pasti akan lebih mudah dalam memainkannya di musik instrumen nah kita coba dulu nih eh lagu ibu kita Kartini nih coba ya berbaris Mr Ben akan coba menyanyikannya nanti kalian ikutin ya do re mi fa sol mi do la do si la sol do nah itu kan ada sol nah itu kan ada sol 5 terus ada titik 3 berarti we hold it 4 beats ya kita tahan selama 4 ketuk nada solnya sekali lagi baris pertama do re mi fa sol mi do 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 la do si la sol oke bisa lalu yang kedua baris kedua ba la sol la sol fa mi do re fa mi re do tetep ya kita harus hold ya setiap titiknya makanya tadi Mr Ben nyanyikan ya fa la sol fa la sol fa mi do re fa mi re do ya 4 ketuk lalu baris ketiga ya fa mi fa la sol la sol mi do mi re mi fa sol mi don't forget to hold ya jadi jangan langsung berhenti jangan langsung seperti ini mi re mi fa sol mi itu salah ya yang betul adalah mi re mi fa sol mi kita hold ya oke the last ada sama ini seperti hampir sama ya hampir sama seperti baris ketiga baris keempat ya fa mi fa la sol la sol mi do mi do mi re fa si re do nah si with the down dot ya titik bawah itu itu berarti dia si yang ini samping nada b kan samping sini si nya kan do si do si do re mi fa sol la si do bukan si yang ini ya tapi yang ini oke nah sekali lagi mister band akan contohin nyanyi dari awal sampai akhir ya kalian juga sambil ikutin ya 1 2 3 go do do re mi fa sol mi do la do si la sol fa la sol fa mi do fa mi fa la sol la sol mi do mi re mi fa sol mi mi re fa si re do nah sekarang apa yang sudah kita nyanyikan tadi yang ada di note tersebut kita aplikasikan dalam music instrument sepi do bi co me fa sol terlebih aku di si la so itu do nya do tinggi ya la do si la so hold it for beats baris pertama ya nah coba kita bunyikan sekali lagi ingat hold 4 beats ya the next sekali lagi baris kedua fa la sol fa mi do re fa mi re do kalau dinyanyiin seperti ini fa la sol fa mi do re fa mi re do mainkannya bisa selanjutnya baris ketiga fa mi fa la sol la sol mi do mi re mi fa sol mi nah mainin nya berarti seperti ini don't forget to hold ya yang begini salah nah itu salah karena dia harus di hold selama 4 beats 4 ketuk oke sekali lagi ya baris ketiga mister ben kasih contoh itu tadi baris ketiga next baris keempat fa mi fa la sol la sol mi do mi re fa si re do nah kita coba dulu fa mi fa la sol la sol mi do mi re fa si nya bawah si re do ya sekali lagi ya sekali lagi fa mi fa la sol la sol mi do mi re fa si re do coba ya coba ya ha 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 Oke, bisa Nah, sekarang Mr. Ben contohin Dari awal sampai akhir Dari baris pertama sampai baris terakhir Siap ya Mr. Ben mainnya lambat-lambat One, two, three, go Dari baris pertama sampai baris terakhir Dari baris terakhir Bisa? Boleh, kalian sekarang sambil coba Mungkin ada piano atau keyboard Kita coba bersama-sama ya One, two, three, go Dari baris pertama sampai baris terakhir Dari baris terakhir Dari baris terakhir Nah, itu dia tadi Lagu Ibu Kita Kartini Kalian coba dulu ya Di rumah Oke, cukup sekian dulu Perjumpuan kita kali ini Jangan lupa dilatih di rumah Lagu Ibu Kita Kartini nya Nanti kalau harus dikumpulkan Mr. Ben pasti akan bilang Tapi untuk saat ini Tidak harus dikumpulkan ya Yang penting kalian latihan di rumah Masing-masing Sekian dulu Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax